Sudah Oh Aduh kebocoran ya Aduh Udah 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 Nah ini nih saya harus luruskan Bahwa saya itu Saya kenal Bilar itu Rizky Bilar itu Di 2019 Nah waktu itu saya sebenarnya Ada project dari labelnya kita Waktu itu Mau Kolaborasi dengan beberapa artis Nah saya Masukin Rizky Bilar sebagai kandidatnya Karena Waktu itu memang Bilar itu senang sekali Dengan karya-karya yang 3 opposer Sebenarnya Apa ya Sesuat Karena saya ngeliat juga Rizky Bilar ini Aura bintang yang sangat kuat juga Terus Terlepas Saya kalau buat lagu itu Ataupun Ataupun itu Artis Banyak kok Bukan Rizky Bilar aja Istilahnya yang Penyanyi Ataupun client saya Yang Kalau kita boleh bilang Secara skill Pas-pasan Saya Saya gak mau nyebut nama Banyak kok Cuma sekarang tinggal Bagaimana saya bisa Mendirect Mendirect vokalnya Si penyanyi itu Bisa menyanyikan Lagu itu dengan baik Seru sih Karena Gila bang Gila bang Gila bang Deg-degan Deg-degan Jadi Apa Keringet Gila yang Nges-ngosan ya Capek Nah Ngesiki Kalau main bola Satu lapangan Kaga capek Iya bang Kalau main bola Keringet Ini aku keringet dingin Takut kena marah sama abang Wuh Santai aja K Justru kalau Teks vokal itu Harus rileks Harus apa Jadi saya terus mendoktrin Bahwa Ayo Ki Masuk nih Masukin Apa Roh lagunya Ini tentang ini Tentang ini Gitu Bilar itu Teks vokal Setengah 2 pagi Sampai setengah 8 pagi Karena kesibukan dia Ya kan Yang saya juga sibuk Studinya juga penuh Jadi saya baru Teks vokal itu Kita Setengah 2 pagi Sampai setengah 8 Jadi keluar dari sini Kira-kira jam 8an lah Sampai setengah pagi Gak ingin coba Luar ekspektasi Ini di luar ekspektasi saya Ya itu tadi Karena Apa ya Mungkin memang Kalau dilihat dari risiko Alavik Lu bohong banget sih Gak mungkin Lu gak ekspektasi tinggi Seorang risiko Gak mungkin Karena emang Tapi semuanya Apa pun bisa terjadi Ini aja Bisa ilang video Yang di luar ekspektasi saya Jadi Ya itu penting Saya berkarya aja Saya berkarya dengan jujur Saya buat lati dengan jujur Saya buat musik dengan jujur Ketika saya di luar produknya Ava Records Atau yang lain-lain Saya seperti biasa Kayak buat background Juga yaudah Semangku sebagus mungkin Sudah Oh Aduh kebocoran Nah itu Itu belum tahu Itu belum tahu Itu belum tahu Sekali Kayak gimana Itu nanti Saya harus Operorin lagi Sama Bosnya Ava Records Sama Hedy Bagaimana Bagaimana ya Tapi yang pasti Pak Hedy udah Nitip ke saya Bahwa Tolong buatin Single kedua Gitu Kita siapin Nanti Gue aja Jujutan ya Harapannya Ressler Rizky Bilar Ya Apa ya Bisa memang Bener-bener Menjadi Bintang Yang Menginspirasi Terutama dengan Karya-karyanya Gitu Soalnya saya Gak mau juga Menganggap Istilahnya Menjodoh-jodohkan Ya itu memang Suka kuasa saya juga Ya kalau memang Berjodoh ya Alhamdulillah Kalau memang Enggak berjodoh Ya memang Itu belum jodoh Jadi saya berharap Di karirnya Masing-masing juga Beledat Bersinar Berdua-duaan Juga bersinar Gitu Mau itu dengan Tengku Syafiq Ataupun siapapun itu Saya berharap Rizky Bilar Karyanya semakin banyak Dan Bisa bekerja Sama Panjang Dengan Ava Records Dengan kita-kita semua Itu aja sih Harapannya Yang penting juga Karya-karyanya Rizky Bilar juga diterima Gitu